Intro Hai, selamat datang di channel bersama Yanni Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin sosis solo Isiannya, ada 300 gram daging ayam yang sudah direbus kemudian disuir-suir Tapi nanti akan saya potong-potong lagi ya, biar kecil Bumbunya, 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah Santannya pakai 30 ml Lada bubuk setengah sendok teh Garam Kaldu bubuk dan gula pasir Yuk, langsung saja kita bikin Bawang putih dan bawang merah dihaluskan dengan sedikit garam Setelah bumbu dihaluskan, saya mau iris-iris ayam yang sudah disuir-suir Nah, ini pilihan ya teman-teman Boleh disuir-suir begitu saja Boleh juga diiris lagi Tapi kalau saya maunya diiris lagi Supaya agak kecil Jadi, dicincang boleh Diiris-iris lagi boleh ya Setelah selesai, kita tumis-tumis ya Baik, panaskan 2 sendok makan margarin Bumbunya ditumis Masukkan ayam yang sudah disuir-suir Tambahkan 200 ml air biasa ya Air biasa Lalu masukkan 30 ml santan instan Ini setengahnya ya berarti Kalau teman-teman enggak mau pakai santan Bisa pakai susu bubuk Atau susu cair ya Tambahkan kira-kira setengah sendok teh Kaldu bubuk Diaduk Setengah sendok makan gula pasir Ayamnya sudah mau matang Bumbunya sudah meresat Saya akan menambahkan 1 sendok makan tepung terigu Dan 2 sendok makan air Supaya dia Mengental ya Mengental sedikit Nah, untuk menambahkan tepung ini Pilihan ya Boleh pakai, boleh enggak Tapi saya mau Supaya pas dibungkusnya Dan pas dimakannya tuh Legit gitu Nah, teksturnya seperti ini ya Setelah kita kasih Tepung terigu Larutan tepung terigu Dia nempel merkat Ini sudah mateng Sudah tes rasa Rasanya sudah dapat Kita matikan kompornya Dinginkan Dan sekarang saya mau bikin kulitnya Untuk kulitnya 250 gram tepung terigu protein tinggi Tambahkan 2,5 sendok makan tepung tapioca Garamnya Garamnya 1 per 3 sendok teh Atau secukupnya Kalau teman-teman Mau pakai kaldu bubuk Boleh Kalau enggak mau pakai Enggak apa-apa ya Ini 1 per 3 Atau sedikit aja Kaldu bubuk Saya pakai totole ya Tambahkan 3 butir telur Ukuran besar Ini saya kocok Kita aduk dulu tepungnya Dan garam Supaya rata Masukkan telurnya Masukkan 27 gram Susu bubuk Diaduk 65 ml santan instan Tambahkan air Sedikit-sedikit ya Selamat menikmati Kita mulai cetak-cetak Dengan cetakan Berdiameter 18 cm Ini tidak usah diolesin Margarin atau minyak Goreng ya Bisa diangkat Nah teman-teman Ini nyetaknya Jangan terlalu gosong ya Kalau kita pegang Sudah tidak nempel Di tangan Itu tandanya Sudah bisa diangkat ya Sudah selesai Ini jadinya 29 Kulitnya Sekarang kita mulai Gulung Gulung-gulung Jadi deh Jadi bentuknya agak panjang ya Dibanding risol Risol kan agak pendek Terus lebar Gede Ini kecil Ini kulitnya lembut Tipis Lentur Dan tidak mudah Sobek Sudah selesai Tinggal digoreng Ini jadinya 30 Pieces Sosisolonya udah jadi ya Siap digoreng Digoreng deh Ini dicelup ya Seperti ini Digoreng deh Goreng di minyak panas Apinya api kecil ya Gorengnya dengan api kecil saja ya Jangan api besar Soalnya ini pakai telur Nanti cepat Coklat Dibalik-balik Biar matangnya rata Kalau sudah coklat Diangkat ya Jangan terlalu coklat Nanti Jelek warnanya Cantik Warnanya keemasan Yeay Sudah matang ya Kita tabur dengan Cabai rawit Ini enak banget Selamat mencoba ya Teman-teman Terima kasih banyak Yang sudah setia Menonton video saya Sampai jumpa lagi Ini jadinya 30 pieces Terima kasih Terima kasih.